Intro Ya pemirsa harga gula seperti yang ketahui tengah mengalami lonjakan yang signifikan Nah kenaikan harga gula domestik ini justru berbanding terbalik dengan harga di global yang justru sekarang sedang turun Nah kira-kira kenapa ini bisa terjadi di negara lain harga gula murah di Indonesia malah mahal banget Apa yang salah kita akan mengulasinya langsung di kesempatan kali ini dalam harga gula global manis kok di Indonesia malah getir Kita akan lihat pertama di slide berikutnya Harga gula memang sedang mengalami lonjakan yang signifikan karena kenaikan harga gula domestik ini memang berbanding terbalik dengan harga internasional yang justru tengah turun Nah Bapak Nas sendiri mengatakan tren pergerakan harga gula yang terus naik sejak 2023 ini terjadi Dan per Mei harga rata-rata gula ini mencapai sudah 18 ribu per kilogram atau sudah di atas harga acuan pemerintah Dan bahkan di sejumlah daerah harganya sudah menembus level baru di kisaran 19 ribu rupiah per kilogram Kenaikan gula dalam negeri ini penyebabnya adalah penurunan produksi gula nasional dan faktor musiman yang mendongkrak permintaan Selain itu juga ada pasokan dalam negeri yang terbatas karena adanya El Nino yang telah mendorong lonjakan harga gula Kita akan lihat bersama kenaikan yang sudah berlangsung dari bulan Desember 2023 yang masih ada di kisaran harga yang bisa menjadi acuan dari Bapak Nas di kisaran 17 ribuan Karena memang acuan dari Bapak Nas itu 17.500 sampai 18.500 Desember masih relatif berada dalam level 17,6 sampai 17,8 Kita lihat per Maret ya itu sudah ada kenaikan yang luar biasa dan cukup signifikan Dan saat ini berada di level kisaran 19 ribuan Dan ini terjadi mungkin ada momentum-momentum El Nino dan juga ada pasokan produksi yang terbatas Ditambah lagi ada demand yang luar biasa tinggi terjadi mengenai Ramadan dan juga bulan puasa kemarin Kita akan beralih untuk melihat slide berikutnya Karena diketahui produksi gula tahun 2023 itu turun menjadi 2,27 juta ton dibandingkan 2022 yang ada di 2,4 juta ton Sementara tingkat konsumsi gula di Indonesia malah meningkat di 2023 3,4 juta ton peningkatannya dibandingkan 2022 yang hanya sebesar 3,2 juta ton Jadi ketidaksinambungan dan ketidaksinkronan mengenai jumlah produksi yang jelas-jelas lebih rendah Dan konsumsi yang semakin meningkat kita bisa lihat trennya di sini Ini menimbulkan gap yang besar untuk ekspor Ditambah lagi ada imbas dari El Nino Lalu ada juga mengenai hal-hal demand yang semakin tinggi karena adanya rebaran dan idofitri Dan ini menimbulkan peningkatan yang semakin tidak terkendali Kita akan lihat juga berikutnya kenapa sih kira-kira tingkat produktivitas gula juga di Indonesia semakin rendah Kurangnya pasokan dalam negeri itu menyebabkan salah satu pendorong kenaikan harga gula Itu tentunya kita ketahui bersama Akhir 2023 National Sugar Summit atau NSS memproyeksikan tingkat produktivitas pada setiap 1 hektare perkebunan Hanya akan menghasilkan 61,5 ton gula Dan ini menandai produktivitas terendah dalam satu dekade Lagi-lagi karena climate change lalu juga mungkin ada unsur-unsur SDM Unsur-unsur teknologi yang tidak serta-merta bisa diimplementasikan dalam produktivitas gula Di slide selanjutnya kita juga akan melihat pergerakan gula mentah berjangka di global itu seperti apa Karena somehow apa yang terjadi di Indonesia malah berbeda dengan keadaan di global Penurunan kualitas tebu yang menjadi bahan material rawnya gula ini Akibat karena eksploitasi tanah yang besar-besaran dan pemberian pupuk yang berlebihan membuat kualitas tanah menurun Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang kondisi ini bisa mengakibatkan penurunan produksi Dan ini justru berbeda dengan harga gula mentah berjangka dalam pasar global Harga gula mentah berjangka di pasar spot global ini malah mengalami penurunan sepanjang tahun 2024 Kita lihat ya untuk trennya sendiri di 2024 Sejak awal tahun ini hingga perdagangan per 13 Mei lalu gitu ya Sudah turun 9,5% dan sekarang sudah berada di level 18,63 dolar Amerika per pon atau setara dengan 13 ribu rupiah Dan penurunan ini juga dipengaruhi oleh penurunan tajam harga minyak mentah Ada juga yang menyebabkan harga gula etanol di Brazil anjlok dari harga tertinggi dalam 10 bulan di April Dan seluruh kondisi di global ini mendorong produsen tebu untuk memprioritaskan produksi gula dibandingkan pencampuran biofuel Brazil contohnya sebagai eksportir gula terbesar diperkirakan akan mampu memproduksi gula sebanyak 44,5 juta ton dan 35,3 miliar etanol Dan lonjakan produksi ini akan meringankan bagi negara-negara penyimpur gula utama di Asia dan Timur Tengah yang masih mengalami keterbatasan persediaan Kita akan lihat bersama ke depannya apa yang akan dilakukan pemerintah secara domestik untuk menjaga stabilisasi harga gula Tentunya agar masyarakat Indonesia bisa menikmati gula dengan harga yang normal dan mumpuni Karena kita ketahui ya meskipun saat ini harga gula dalam negeri terus mengalami peningkatan Bapak Nas itu sudah bersiap dengan kenaikan tersebut dan sudah melakukan beberapa solusi Pertama Bapak Nas meluncurkan relaksasi dengan penetapan harga gula tingkat konsumen Kisarannya di 17.500 hingga 18.500 di wilayah 3T Daerah tertinggal, terpencil dan terluar dan juga perbatasan Dan selain itu Bapak Nas juga telah melaksanakan proses importasi gula Ini penting banget untuk memenuhi stok sebelum masa panen dimulai Melihat data-data dan tren yang ada yang cukup mengkhawatirkan Demi upaya suasan bada gula ke depan, diputuhkan upaya pula untuk merangsang pemilik pabrik gula Agar bisa dengan signifikan meningkatkan dan melakukan pengembangan produksi gula di dalam negeri Dan diharapkan tentunya dengan andainya capaian-capaian dari patokan harga, peningkatan produktivitas Dan tentunya tentang aspek-aspek teknologi untuk meningkatkan produktivitas kembali yang telah dikerahkan oleh pemerintah Semoga seluruh inisiatif yang dikerahkan untuk menjaga stabilitas harga gula benar bisa jadi solusi Sehingga emak-emak Indonesia tidak makin ketar-ketir dan bisa bernafas lega karena harga gula terjaga Yang lantas bagaimana proyeksi harga gula bisa kembali manis di kantong masyarakat Dan sambil menanti gula meredah dari ledakan harga Bagaimana kondisi penjualan terkini di gerai Rital Modern Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Kenaikan harga pangan di Indonesia masih mengancam Kali ini manisnya rasa gula tak sejalan dengan getir harganya di pasaran di tanah air Tak ayal harga gula terus naik sejak awal tahun 2024 Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional atau BAPANAS Maino Dwi Hartono mengatakan Harga gula yang saat ini masih dalam tren naik karena belum memasuki musim giling tebu untuk memproduksi gula Kondisi ini diperburuk oleh realisasi impor yang masih terbatas Namun dirinya memastikan pada Juni mendatang kondisi mulai membaik Pertama memang belum masuk musim giling ya Bapak Ibu semuanya Laporan dari teman-teman APTRI atau asosiasi petani tebu dari Indonesia Ini pertengahan Mei insya Allah sudah mulai masuk musim giling Harapan kami nanti ini bisa segera terproses Bisa masuk ke pasar awal Juni Yang kedua tentu kaitan juga dengan importasi Karena kita tahu musim giling baru mulai masuk bulan Mei Tentu ada jeda waktu kosong Januari sampai Mei Dikatakanlah yang memang diisi menggunakan stok awal tahun atau importasi Nah ini salah satu importasi yang memang mesti menjadi kita lagi bersama Salah satunya realisasinya mungkin yang memang maksimal Sementara itu sambil menanti kondisi yang lebih baik di saat ledakan harga gula Per retail membatasi penjualan kepada konsumen Ada yang membatasi hanya 2 kg per transaksi Ada juga yang hanya 1 kg per orang per transaksi Menurut Ketua Umum Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO ROY & MONDAY ROY membantah pembatasan ini lantaran stok langka Dirinya beralasan pembatasan tersebut dilakukan Untuk mengontrol konsumsi di dalam negeri Atau bagian dari mitigasi agar konsumsi gula di dalam negeri lebih terarah Bukan membatasi sebenarnya Lebih kepada pemerataan sebenarnya Karena yang belanja ke retail modern adalah konsumen rumah tangga Bukan pedagang Bukan yang membeli kemudian menjualnya lagi Kecuali grosiran ya atau wholesaler Jadi yang datang ke minimarket, supermarket adalah konsumen Sehingga konsumen tentunya terbatas untuk pemakaian gulanya Dalam satu bulan rumah tangga ya itu sangat terbatas sekali Bukannya harus dalam jumlah besar Sehingga kita membatasi maksudnya supaya target konsumennya jelas Yang membeli adalah konsumen, pemakaian Kemudian yang kedua Supaya juga tidak diambil atau dibeli oleh pihak spekulan Yang memang seringkali memanfaatkan situasi atau kondisi Jadi dua hal itulah sebenarnya yang kita jaga saat ini di retail modern Lebih jauh Roy mendorong agar pemerintah mau turun tangan Mengecek produsen atau importir gula Sebab pihaknya mengendus ada importir nakal Yang sengaja memainkan harga gula di tanah air Sejalan dengan desakan ini Bapak Nas pun menegaskan agar seluruh pihak pemegang kuota impor gula saat ini Baik dari swasta maupun BUNN Segera merealisasikan kuota impor Untuk memastikan stok gula di akhir tahun tersedia Tetapi yang jelas barangnya tidak ada Yang sudah diberikan kuota itu mereka terlambat Dan di dalam jejak digital sudah disampaikan bahwa Kepala Badan Pangan Nasional juga meminta untuk importir-importir yang tidak layak itu Yang tidak COVID itu sudah diberikan kemampuan kuota Tetapi tidak mengimport Memang harus digantikan kepada yang tulus, ikhlas Yang memang kompeten karena ini pasalah masyarakat Kebutuhan pokok Gula adalah bagian lima besar dari kebutuhan pokok Bagi masyarakat selain beras, minyak goreng, gula juga menjadi bagian pokok Sehingga importernya ini tidak bisa lagi yang model EC-EC atau yang main-main Atau yang, ya mohon maaf misalnya, yang jual beli kuota lah Ini sudah tidak bisa Kedepan harus kita manage bersama bagaimana pengawasan melekat kita Sehingga importer kita ini tidak terlambat waktu Mengisi produksi kita yang memang saat ini sedang berolah untuk lebih meningkat lagi Kerap naiknya harga gula di pasar domestik Ibarat lagu lama yang terus mengalun dari waktu ke waktu Peneliti ahli utama BRIN, Erizal Jamal mengatakan Indonesia seharusnya mengantisipasi dengan baik Agar tidak terus menerus terjebak Misalnya dengan peningkatan kualitas benih Revitalisasi pabrik gula Dan mendorong petani membudidayakan tebu Bila tidak, suasem badan gula 2028 terancam gagal Kini lagu Kolam Susu dari Kus Plus masih enak didengar Namun sangat miris ketika mencermati liriknya Indonesia yang disebut dalam sepenggal lirik lagu tersebut Sebagai orang bilang tanah kita tanah surga Namun kini ternyata sudah berubah jadi tanah surganya pangan impor Kedaulatan dan suasem badan pangan makin menjauh dari harapan Apakah kondisi tersebut bakal terjadi di komunitas gula? Tentunya hal tersebut jauh dari harapan kita Tim Liputan CNBC Indonesia Terima kasih telah menonton!